selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian diantaranya adalah pertemuan kita pada malam hari ini bersama salah satu dari para ulama kita, yaitu telah hadir bersama kita Fadilat Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Arruhaili Hafidahullah dan beliau telah berkenan untuk meluangkan kesempatan beliau pada malam hari ini untuk memberikan sebuah ceramah dengan judul Wasiat Nabawiyah dan insya Allah muhaddara atau acara pada malam hari ini akan disiarkan oleh anggota dari asosiasi radio dan TV Islam di Indonesia diantaranya adalah radio Suara Aliman di Surabaya kemudian radio roja dan roja TV di Cilengsi Jakarta Ahsan TV kemudian Hidayah FM dan radio Insani dan radio roja ataupun sasyon televisi lainnya maka langsung saja marilah kita menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Fadilat Syekh Fadilat Syekh Fadilat Syekh Barak Allah Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin وال Salah والSلام الأتمman الأكمlان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني أتهيي إخواني وأخواتي بتحية أهل الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من نعم الله عز وجل علينا أن يوصي بعضنا بعضا بالخير ومن المعلوم أن الناس يحبون الوصايا ويحرصون عليها لأنهم يعلمون أن الذي يوصي هو الذي يكون حكيما عليما وبمقدار علم الإنسان تعظم وصيته فكيف إذا كانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم لا شك أن كل مسلم ومسلمة ينبغي أن يهتم بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا علمنا أن هذه الوصية من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ستكون أعظم فكيف إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا وهو بتلك المنزلة العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن هذه الوصية لا يستغني عنها أحد لا يستغني عنها عالم لعلمه ولا كبير لسنه ولا نسيب لشرفه ولا حاكم لحكمه ولا محكوم لما عنده لا يستغني عنها أحد إذ لو كان أحد يستغني عنها لا يستغني عنها معاذا رضي الله عنه كيف لو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا وهو يحبه وقد أقسم أنه يحبه والمعلوم أن الإنسان إذا كان يوصي من يحب فإنه يعظم له الوصية هذه هي الوصية التي سنؤطر أسماعنا بها هذه الليلة نسمعها ونتدبر معانيها فنصيحتي لإخواني وأخواتي أن يحضروا قلوبهم وأن يلقوا أسماعهم وأن يفهموا هذه الوصية وأن يعملوا بها para milligrams sekalian dan pendengar sekalian setelah شيخ membuji Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau menyambut kita sekalian dengan ucapan salam dan diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita sekalian adalah yaitu dannya saling menasihati diantara kita sekalian dengan kebaikan dan sesuai dengan kedudukan seseorang Semakin tinggi kedudukan seorang Maka nilai dari wasiat yang disampaikannya pun akan semakin tinggi Dan Nabi SAW sebagai seorang Di antara manusia yang paling tinggi Maka nilai wasiatnya pun adalah semakin tinggi Apalagi di antara wasiat-wasiat yang Nabi SAW paling akhir sampaikan Maka semakin tinggi pula nilai wasiat yang disampaikan oleh beliau Dan di antara wasiat beliau adalah Yaitu ketika beliau berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal RA Dan wasiat ini adalah sangat penting Dan merupakan masukan atau wasiat yang dibutuhkan oleh semua orang Baik itu adalah seorang yang alim dengan ilmunya Baik itu orang yang besar Baik itu orang yang bijak Dan orang-orang lainnya Maka kita semua sangat membutuhkan wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW Apalagi Nabi SAW beliau sangat mencintai Mu'ad Maka kita sekali mengetahui bahwasannya ketika seseorang mencintai orang lain Maka dia akan memberikan wasiat yang penuh dengan perhatian darinya Oleh itu marilah ya Syekh memotivasi kita sekalian Untuk menghadirkan hati kita Dan mendengarkan dengan baik Dan saya akan menyampaikan wasiat Nabi SAW yang akan mengharumkan telinga-telinga kita dengan wasiat beliau Terima kasih telah mencintai 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 sebab للفوز برضوان الله عز وجل وبالمفاز العظيم يوم القيامة ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن اتق الله موعود بأن يجعل الله له المخارج من الكروب وموعود بأن يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب من يتق الله موعود بخيرات كثيرة من يتق الله موعود بالمفاز العظيم يوم القيامة إن للمتقين مفازة هذه التقوى التي تجمع أصول الخير ما حقيقتها يعني المسلم يتساءل كيف أكون متقيا حتى أكون فائزاً بهاده الوجور فائزاً بهاده الوجور فائزاً بهاده الوجور dimanapun engkau berada namun seringkali kita mendengarnya seringkali kita mengucapkannya namun apakah kita benar-benar memahami mananya apakah benar-benar kita mengetahui hakikatnya dan takwa adalah sebuah hal yang besar sebab kemenangan di hari kiamat didapatkan dengan bertakwa maka barang siapa yang bertakwa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya وَمَنْيَتَقِ اللَّهَ يَجُعَ اللَّهُ مَخْرَجَةً barang siapa yang bertakwa maka Allah akan menjadikan baginya barang keluar dan barang siapa yang bertakwa maka dia dijanjikan dengan kebaikan yang banyak dengan kemenangan di akhirat kelak dengan surga di akhirat kelak صدر التakwa أيها المؤمن المبارك وإيتها المؤمنة الطيبة خلاصتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله أن تعمل بطاعة الله أن تعمل بالصالحات لكن ليس بهواك ليس بالبدع ليس أن تخترع أعمالا وإنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم على نور من الله فلابد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ترجو ثواب الله فأنت لا تريد ثناء من الناس ولا تريد سمعة ولكنك مخلص لله تريد الثواب من الله وأن تترك معصية الله المحرمات تتركها لماذا على نور من الله ليس لأنك متشدد تحرم هذا وتحرم هذا وإنما تترك ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على نور من الله تخاف عقاب الله فأنت لا تترك المعاصي حتى لا يقال فيك كلام ولكنك تترك المعاصي لأنك تخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى هذه هي حقيقة التقوى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أوصى بها ربنا سبحانه وتعالى أوصى بها الناس جميعا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أوصى بها الناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم أوصى بها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله dan hakikat taqwa menurut syekh dijelaskan beliau adalah engkau melakukan amal kebaikan di atas cahaya dada Allah dan engkau mengharapkan pahala darinya dan engkau menjauhi kemasyat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan engkau takut karena takut dari hukuman Allah di dalam penjelaskan tersebut disebutkan bahwasannya kita taqwa adalah harus dengan ikhlas yaitu ketika kita melakukan amal-amal salih maka harus dengan niat yang ikhlas dan di atas cahaya dari Allah yaitu di atas ilmu di atas Al-Quran dan Sunnah yaitu bukanlah melakukan hal yang tidak ada tuntunannya dari Allah subhanahu wa ta'ala terjusawab Allah yaitu mengharapkan pahala dari Allah dan kita meninggalkan lemak siat kita meninggal lemak siat bukan karena kita bersikap keras namun karena kita melaksanakan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau kita meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah karena kita merasa takut dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah wasiat yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia kepada orang-orang sebelum kita yaitu dalam firmannya dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan juga Allah subhanahu wa ta'ala wasiatan takwa kepada Nabi kita Muhammad SAW ya ayuhu al-Nabi atakwa Allah wa hai nabi bertakwalahan kau kepada Allah ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بوصية أخرى فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها الله أكبر الذنب للإنسان كأنه حتم لا بد من أن يقع في الخطأ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب وقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والسمع زناه المنطق والنفس تشتهي وتتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والمقصود هنا أنه كتب على ابن آدم حظه من الذنب وليس خصوص الزنا ولذلك النووي رحمه الله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بواب على هذا الحديث ما يدل على أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا أو من الذنب بمعنى أنه أعم من مسألة الزنا فالذنب كأنه حتم للإنسان لكن الله عز وجل جعل لعباده مخارج من هذه الذنوب إذا وقعت فإذا زلت القدم فمما تكفر به الذنوب أن يتبع المسلم السيئة الحسنة لكن لنتأمل هنا تأملا لطيفا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة وأتبع وهذا يدل على المبادرة والمسارعة لا تقول بعد شهر بعد شهرين بعد أن أكبر سأتوب لا مباشرة أتبع السيئة بحسنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها ونزع سقل منها مسحت وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه فلابد من المسارعة ولا يصلح التسويت وأتبع السيئة الحسنة تمحها إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن أعظم السيئات التي تذهب من أعظم الحسنات التي تذهب السيئات التوبة التي يفرح الله عز وجل بها ويبدل بها السيئات حسنات وامر بها المؤمنين جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفِلِحُونَ سيئات السيئة الحسنات التمحها dan ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan maka dia akan menghapuskannya setiap manusia pasti akan melakukan dosa setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW Setiap Bani Adam, anak manusia pasti akan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang paling banyak bertawabat. Maka setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Sebagiannya Nabi SAW juga pernah bersabda setiap orang ditulis bagian bagian dari zina. Maka mata berzina dengan melihat dan telinga mendengar dengan mendengar, berzina dengan mendengar, dan kemaluan membenarkannya atau menustakannya. Oleh karena Imam Nawi memberikan bab ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan bab bahwasannya setiap manusia pasti akan ditulis bagiannya dari zina dan dosa. Dan ini adalah sebuah kepastian yang akan dilakukan atau diperoleh oleh manusia. Namun ketika kaki kita tergelincir, melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka hendaknya kita mengikutinya dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Dan di dalam sabar Nabi SAW, terdapat rahasia yang besar di dalam kalimat tersebut, yaitu adalah bahwasannya kita harus segera melakukan kebaikan, segera mengikutkan kebaikan setelah kita melakukan kesalahan. Karena Nabi SAW juga pernah sebesabda, bahwasannya seorang hamba, apabila dia melakukan sebuah dosa, maka diberikan titik di hatinya sebuah titik. Dan apabila bertambah, maka akan bertambah pula. Dan kalau dia melepas diri di dua satu, berhenti di dua dua tersebut, maka akan akan dicabut pula, diputihkan pula hatinya, dicabut pula titik hitam tersebut. Namun apabila dia terus menerus, maka bertambah, hingga akan meliputi hatinya. Oleh karena itu, kita harus segera mengikuti kesalahan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan akan menghapus kesalahan. Dan diantara kebaikan yang paling besar, yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan seseorang, adalah dengan taubat. Karena taubat akan dapat menghapus kesalahan di mana Allah SWT pun memerintahkan. dan bertambah sekalian kepada Allah SWT. terima kasih. صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله قد أصبت حدا فأقمه علي والمقصود بالحد هنا أنه فعل ذنبا ليس المقصود أنه فعل زنا أو نحو ذلك لكن المقصود أنه فعل ذنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا قال بلى قد 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 غفر الله لك حدك يعني غفر الله لك ذنبك بكونك قد صليت معنا وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن مجتنبة الكبائر وهذه من رحمة الله بنا هناك مكثرات يومية نغتسل بها كل يوم وهي الصلوات الخمس وهناك مكثرات أسبوعية نغتسل بها من الذنوب كل وهي الجمعة إلى الجمعة وهناك مكفرات سنوية وهي رمضان إلى رمضان ولكن شرط هذا أن تجتنب الكبائر فإن الكبائر لا تذهبها الأعمال الصالحة بل لابد فيها من توبة ولكن ولكن الأعمال الصالحة تذهب عنا صغائر الدنوب فإن لم توجد صغائر تخفف عنا أثر الكبائر فكلما فعل المسلم عملا صالحا خفت عنه الدنوب وهذا من رحمة ربنا بنا لكني أنبه إلى مسألة مهمة جدا إياك يا عبد الله أن تغتر برحمة الله وتغتر بلطف الله فتجتر أعلى معاصي الله إياك مثلا أن تقول لا بس إذن أنا سأعمل المعاصي وأذهب إلى المسجد أصلي الظهر تذهب المعاصي لا الجرأ على الله قد تعظم المعصية حتى تصبح كبيرة ولكنك يا عبد الله كن خائفا من الله لا تفعل المعاصي أصلا فإذا زلت القدم بسبب من الأسباب هو قعد في معصية لا تقول خلاص أنا ليس في خير وتذهب وتعمل المعاصي وتكثر منها لا إرجع إلى الله عز وجل وأتبع السيئة الحسنة تمحوها حسنة حسنة sebuah dosa, had di sini adalah sebuah perbuatan dosa bukan berarti zina ataupun perbuatan yang harus menyebabkan had, namun sebuah dosa, kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut ala isa qad solaita ma'ana bukankah engkau sudah sholat bersama kami kemudian apa kata Nabi SAW qadu gofar allahu dan bakar semuanya Allah SWT telah mengampuni dosamu dan ini adalah karena Nabi SAW pernah bersadda salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah war ramadhan ilal ramadhan sholat jum'ah, sholat yang lima waktu, jum'at ke jum'at lainnya, ramadhan menuju ramadhan selanjutnya, maka itu semua mukhaffaratun akan menghapuskan dosa-dosa selama kita menjauhi dosa besar, maka ada dosa-dosa yang kita bersihkan yaitu lima kali dalam sehari setiap harinya yaitu dengan kita melaksanakan sholat yang lima waktu dan ada dosa-dosa yang kita bersihkan setiap bulannya yaitu dengan kita melaksanakan sholat jum'at dan ada dosa-dosa yang kita bersihkan setiap tahunnya yaitu dengan kita melaksanakan atau puasa di bulan ramadhan Akan tetapi Kita tetap harus berusaha Untuk menghilangkan Atau menghindari Dosa-dosa Khususnya dalam ini ada dosa besar Karena Nabi SAW memberikan Sebuah syarat yaitu Majidin batil kabair selama dosa-dosa besar Itu kita jauhi Apabila ada dosa besar Maka kita harus menghapusnya Dengan taubat Kemudian Kemudian Jumat dan Ramadan yang kita lakukan Maka itu semua akan menghapuskan Dosa-dosa kecil Ada pun dosa besar maka dia Apabila tidak ada dosa kecil Maka dosa besar itu akan dikurangi Namun hati-hati Kita sekalian Jangan sampai kita tertipu dengan alasan Karena rahmat Allah SWT Kemudian kita Melakukan sholat tapi kita melakukan Maksiat yaitu Kita merasa bahwasannya merasa aman Dan kita merasa tidak takut kepada Allah Karena ketika kita merasa berani Melakukan masyiat Maka dosa tersebut akan menjadi besar Namun sebaliknya ketika kita merasa takut Maka hal itu akan Menjadi Yang meringankan Atau mengecilkan dosa yang kita lakukan Terima kasih telah menunggu Al-Fatihah 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 Dan juga akhlak yang mulia adalah di sebuah Nabi SAW tidak ada satupun yang lebih berat di mizan, di timbangan Allah SWT daripada akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW mengatakan hadithnya yang terjadi dalam hal yang terjadi untuk menurut dan menurut yang terjadi Nabi SAW mengatakan 4. إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا 4. تساوي الدنيا وما فيها 4. صifat إذا اتصفت بها فأنت غني وكأنك ملكت الدنيا كلها وهذا معنى فلا عليك ما فاتك من الدنيا فهي خير من الدنيا وما فيها ما هي هذه الخصال الأربع صدق الحديث 5. وحفظ الأمانة 6. وعفة مطعم وحسن الخلق 7. صدق الحديث بأن تعود لسانك على الصدق 8. وتجتنب الكذب 9. وحفظ الأمانة 10. فلا تخون أبدا 10. لا تخون زوجتك 11. ولا تخون من تعمل عنده 12. ولا تخون 12. ولا تخون 12. ولا تخون 12. ولا تخون 12. وسائر حفظ الأمانة 11. وعفة المطعم 8. فتحرس على أن لا تأكل إلا حلالا 9. ولا تشرب إلا حلالا 9. وحسن الخلق 9. فتحرس على أن تكون حسن الخلق 10. فإذا جمعت هذه الأربع 10. فكأنك جمعت الدنيا 10. وإن long Apa yang hilang dari dirimu dari dunia ini maka tidaklah menjadi suatu masalah. Di dalam hadis yang mulai ini Nabi SAW menyebutkan bahwasannya apabila kita memiliki empat sifat ini maka dunia dan seisinya ini adalah tiada artinya selama kita memiliki empat perkara ini. Apakah empat sifat tersebut Nabi SAW menyebutkan sidukul hadith yaitu ucapan yang jujur. Wa hifdul amanah menjaga amanah. Iffatul mat'ami menjaga makanan. Wa husnul khuluk dan akhlak yang mulia. Perkatan yang jujur sidukul hadith yaitu kita membiasakan diri kita untuk berucap jujur, berkata jujur dan menjauhi dusta. Hifdul amanah yaitu kita menjaga amanah, tidak berkhianat, baik itu kepada orang lain, kepada pasangan kita dan menjaga amanah. Yang dibebankan kepada kita. Iffatul mat'am yaitu kita tidak makan kecuali daripada yang halal dan kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Dan husnul khuluk yaitu akhlak yang mulia. Ketika kita memiliki empat hal ini maka seakan-akan kita telah memiliki dunia dan seisinya dan tidak mengapa atau tidak menjadi suatu yang hal yang memberatkan kita ketika kita kehilangan sesuatu dari dunia ini. Dan' Ведь sekat Tuhan pribadi. Ketika kita mempelisi скat Wikipedia, sungguh ada yang baik pahamirä. SAW, sekat Tuh dunia. Terima kasih, percoba kita kelihatan bahawa kita harus baik bahawa kita kembali bahwa kita kembali. ومن الأخلاق الحسنة أن تحرص على نفع الناس فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس وأن تحرص على إدخال السرور على المسلم وأن تمشي في حاجته وأن تحرص على صلة المسلم سواء وصلك أو قطعك لكن من خير الصلة أن تصل من قطعك ولذلك العلماء يقولون الناس في الصلة ثلاث أقسام قسم مكافئ يصل من وصله ويقطع من قطعه فهذا مكافئ الذي يصله يكافئه بالصلة وقسم قاطع وهذا والعياذ بالله فعلى محرما إذا كانت المقاطعة من أجل الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقياني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقسم هو الواصل في الحقيقة وهو الذي يصل من قطعه فإذا قطعه قريبه وصله وبادر بالمواصلة فهذا من عظيم حسن الخلق ومن حسن الخلق أن تحرص على أن لا تحسد ولا تحقد ما أسهلها من كلمات لكن ما أصعبها من عمل الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حسن الخلق فقال لا تحسد ولا تحقد بمعنى أن تطهر قلوبك أن تطهر قلبك وتصفح للمسلمين وهذا أمر وإن كان يمكن أن يدعى لكن تطبيقه سعب فإحتاج إلى جهد ولذلك هو من أحسن الخلق dan sebaik-baik akhlak adalah dengan kita mengamalkan Al-Quran yaitu kita berakhlak dengan Al-Quran di mana Nabi SAW beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya dan dahulu akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran maka sebaik-baik akhlak adalah dengan kita mengamalkan Al-Quran kemudian kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia dan berusaha untuk memberikan apa yang kita mampu kepada mereka dan juga kita berusaha untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain dan juga kita berusaha diantara akhlak yang mulia juga adalah kita menyambung hubungan sesama Muslim yaitu silatul rahmi diantara kemuslimin dan manusia dalam masalah hubungan atau silatul rahmi maka mereka terbagi menjadi tiga golongan yang pertama adalah Al-Muqafi yaitu mereka yang menyambung orang yang menyambung mereka dan memutus orang yang memutus dengan mereka apabila orang tersebut menyambung hubungannya dengan kita maka kita menyambungnya dan apabila memutusnya memutus hubungan dengan kita kita memutusnya ini adalah golongan yang pertama golongan yang kedua adalah kotik yaitu orang yang memutus hubungan dengan orang lain maka ini adalah dirah oleh Nabi Salah 2019 dimana Nabi Salah pernah bersabda tidak halal tidak boleh bagi seseorang dia memboykot atau tidak berbicara kepada saudaranya di atas 3 hari kemudian yang paling baik diantara mereka adalah yang memulai salam ini adalah golongan yang kedua yaitu yang memutus hubungan silat rahmi ada pun golongan yang ketiga adalah al-wasil yaitu orang yang menyambung silat rahmi yang sebenarnya yaitu adalah mereka yang menjaga hubungan silat rahmi dan apabila diputus hubungan tersebut maka mereka berusaha untuk menyambungnya dan juga diantara akhlak yang mulia adalah dengan kita meninggalkan hasad dan hikid yaitu kita meninggalkan iri dan dengki menjaga hati dari iri dan dengki dan kalimat ini adalah mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan Imam Ahmad pernah memberikan wasid kepada kita sekalian la tahsud wa la tahkid janganlah kalian hasad janganlah kalian dengki dan sekali lagi ini adalah sebuah kalimat yang mudah untuk diucapkan namun sulit dilakukan dan butuh perjuangan untuk melakukannya ayuhal ikhwatu wal akhawat selanjutnya 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 bagi para pemirsa di rumah sekalian untuk pertanyaan melalui telpon untuk pertanyaan melalui telpon ya bisa silahkan sebelumnya mungkin nomornya ya untuk telpon adalah mohon maaf disini kita mau terima pertanyaan melalui telpon dan SMS ya mohon maaf dari pihak radio ya telpon yaitu 021 823 6543 ada pun SMS ada pun SMS melalui 08 777 0000 846 sekali lagi telpon melalui itu telpon melalui mohon maaf telpon melalui berapa tadi 021 021 823 6543 ada pun SMS melalui 08 73 04 846 kami persilahkan kepada para pemeriksa maupun pendengar di rumah sekalian ya halo halo assalamualaikum sekali lagi untuk klien telpon 021 823 6543 SMS SMS melalui 08 73 04 846 ya halo halo ya halo ya halo assalamualaikum silahkan ya dengan siapa ini wanwa kurang jelas mungkin kita bacakan dari SMS ada soal sebelum risalah khasyarah fadilat shaykh ma'a rayukum di ISIS atau Daesh alati intashara fi iraq wa surya hal muwafikun li al-islam syukran pertanyaannya adalah bagaimana pendapat syih tentang ISIS yang merba di Iraq dan Syria apakah sesuai dengan ajaran islam dari bapak ihsan di gersi men mengalum Allah az-zawajal berbaya muhammad sallallahu sallallahu sallam rahmat lalaman bayat baya bidine kutlu khair wakil rahmat wakil ihsan wafahim sahabat rasul sallallahu sallam fahman sallyman wakil bihi yamla mustakima w nashar ذلك بين الناس fahab الناس din Allah az-zawajal الى ان ظهرت طائفة تظن انها افهم لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهم الخوارج فخرجوا في زمن علي رضي الله عنه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم واخبر انهم يخرجون وانهم يخرجون ايضا في اخر الزمان وبين من صفاتهم انهم سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان يقولون من خير من قول خير البرية يقرؤون القرآن يحسبون انه لهم وهو عليهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المطلوب من المسلمين قتلهم ان المطلوب من المسلمين قتلهم وقال لئن ادركتهم لأقتلنهم قتلعات وقال فحيث ما لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجر عند الله لمن قتلهم وبين انهم شر قتل على تحت اديم السماء وعلى وجه الارض وان خير قتيل من قتلوه واخبر انهم قرون كلما ظهر قرن قطع وهذا الذي يسمى بداعش او الدولة الاسلامية او الخلافة الاسلامية اليوم هو قرن من قرون الخوارج الصفات الخوارج موجودة فيهم ومن صفاتهم الموجودة قديما وحديثا انهم يكفرون كل من خالفهم كل من خالفهم في الرأي فهو كافر وكل كافر يحل قتله ويحل ماله وتسبى نساؤه ولذلك كفروا علي رضي الله عنه لانه قاتل ولم يسب ولم يغنم وقد وقد قابلت واحدا من اصحاب هذا الفكر فقال لي ترى هؤلاء الحجاج وكن في موسم الحج قد بلغوا ثلاثة ملايين او اكثر ليس منهم رجل قد عرف الله فكل هم كفر فهم يكفرون من خالفهم ويستحلون دمه ويستحلون نساءه وخطرهم عظيم على الاسلام والمسلمين لكن شأنهم حقير ان شاء الله وقرنهم سيقطع بحول الله وقوته ولا يحل لمؤمن على وجه الارض ان يبايعهم او يشايعهم او يناصرهم او يثني عليهم بل هم شر الخليقة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله ان يهدي ضال المسلمين وان يهدينا سواء السبيل وان يكفي المسلمين شر كلذي شر والله اعلم 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 اسلام اعلم اعلم islam membunuh orang-orang muslim orang-orang islam وَيَدَعُونَ اهْلَ الْاوْثَنَ dan mereka meninggalkan para penyembah berhala kemudian nabi صلى الله وسلم pernah mengabarkan bahwasannya seandainya saja aku menjumpai mereka maka aku akan membunuh mereka dan membunuh golongan ini golong khawarij ini merupakan sebuah kebaikan yang besar mendapatkan pahala yang besar kemudian nabi صلى الله وسلم menjelaskan juga bahwasannya khawarij ini mereka akan keluar dan mereka memiliki kekuatan namun setiap kali kekuatan mereka muncul maka mereka pun akan dihilangkan ada pun yang keluar pada saat ini yaitu daulah islami atau khilaf islami yang mengaku mereka adalah negara islam maka ini adalah salah satu dari golongan golongan khawarij yang dimana sifat mereka diantaranya adalah mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka sehingga mereka menghalalkan untuk membunuh orang yang mereka kafirkan dan mereka menghalalkan hartanya untuk diambil dan mereka pun menjadikan istri-istri mereka atau para wanita sebagai buddha maka inilah diantara sifat mereka yang sesat dan berbahaya oleh makanya syekh pernah menemui salah seorang diantara mereka dan yaitu ketika di dalam musim haji dimana orang tersebut mengatakan bahwasannya diantara ketika melihat 3 juta orang yang sedang haji para haji sebanyak 3 juta orang maka dia mengatakan bahwasannya 3 juta orang tersebut mereka semua tidak ada yang mengutai Allah yaitu dia mengkafirkan mereka seluruhnya maka ini adalah sebuah bahaya yang besar akan tetapi tidak usah takut kata syekh karena bahaya mereka ini adalah bahaya yang kecil dan akan hilang sebagaimana disebutkan Nabi SAW bahwasannya kekuatan mereka setiap muncul akan dihilangkan oleh karena itu syekh menyuruhkan kepada kita sekalian agar janganlah kita memuji mereka janganlah kita mendukung mereka dan syekh berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang telah tersat dan Allah menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya yang mengancam mereka kemudian terus kita ternyata soal bagaimana kiyat menjaga diri dari hasad dan iri ini kemudian 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 selamat menikmati فقط إذا حسدت ستحرق قلبك وتحرق حسناتك ولن تحصل شيئا مما تحفظ به نفسك من الحسد والحقد أن تعمل بالخلق الإسلامي العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنت بدلا من أن يحل الحسد في قلبك ويظلم قلبك بالحسد يمتلئ قلبك بحب إخوانك المسلمين وتحب لهم ما تحب لنفسك فتضاد الحسد وهذا من أعظم ما تحفظ به النفس من الحسد ومما تحفظ به النفس من الحسد أن يجاهدها الإنسان فإذا تسلل الحسد إلى القلب فإن الإنسان يدفعه ولا يرضى به حتى يذهب ويزول ومما تحفظ به النفس من الحسد أن يعلم المؤمن أن الحسد محرم وأنه من أمراضي القلوب وأن يعلم أن هذا الحسد من الظلم وأن الحاسد ظالم طبعاً كما هو معلوم يستثنى من الحسد شيء واحد وهو ما يسمى بحسد الغبطة أو بالغبطة وهو أن يتمنى المسلم أن يكون مثل أخيه هو لا يحصد أخاه ولا يريد أن يزول الخير عن أخيه لكن يتمنى لو كان مثله فهذا جائز لا بأس به ولكن الممنوع أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك حسداً له ويتصور المؤمن قبح الحسد بأن الله عز وجل جعل الاستعادة منه في القرآن وهذا يجعل المؤمن ينفر من الحسد يعني يا أخي تصور أنك تحسد فيكون يستعاد منك في القرآن ومن شر حسد ومن شر حسد فأنت إذا جاءك الحسد تذكر هذه الآية أنه يستعاد بالله من شرك وتدخل في جملة حسد إذا حسد في كيف ترضى لنفسك في هذا المقام الدني والله عالم شكراً لنفسك شكراً لنفسك شكراً لنفسك ومن شكراً لنفسك شكراً لنفسك لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّلِ أَخِيمَ شكراً لنفسك Hasad adalah suatu yang muharam Suatu yang diharamkan Dan dia adalah diantara penyakit-penyakit hati Dan hasad ini adalah kezoliman Maka orang yang melakukan hasad Dia adalah orang yang melakukan kezoliman Seorang yang golim Dan saya melanjutkan bahasanya Dikecualikan dari hasad ini Yaitu al-ghibtah Ghibtah yaitu adalah kita mengharapkan Untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain Tanpa mengharapkan Kenikmatan itu hilang dari dirinya Yaitu kita tidak mengharapkan Atau menghilangkan kebaikan tersebut dari dirinya Ada pun hasad Maka kita beranganan atau ingin memiliki Apa yang dimiliki oleh orang lain Dan berharap agar kenikmatan itu hilang Dari orang yang kita hasadi Dan bagaimana mungkin kita merasa ridho Merasa tenang dengan hasad Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyebutkan di dalam Al-Quran Agar kita berlindung dari hasad ini Dan bagaimana kita bisa merasa hasad Ya Dan bagaimana kita bisa tenang dengan hasad Yang ada di dalam diri kata Sedangkan orang lain berlindung dari diri kita Dengan Al-Quran Yaitu di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa min syariha si din idha hasad Dan dari kejahatan orang yang hasad Apabila dia hasad Dari kejahatan orang yang mendengki Apabila dia mendengki Maka ingatlah selalu ayat ini Ketika hasad itu masuk ke dalam hati kita Bahwasannya ketika kita hasad Iri kepada orang tersebut Maka orang tersebut Ada berlindung kepada Allah Dengan ayat Al-Quran Dari diri kita Karena hasad di dalam diri kita Kemudian Melalui lintang telpon Ada Halo Ya halo Halo Assalamualaikum Belum ada masih Ya Kita beralih kepada SMS Pertanyaan Ya Syekh Tolong nasihatnya Agar kami Senantiasa istiqomah Di jalan yang dilalui Rasulullah Dan para sahabatnya Dari Syarif Di Kalimantan Selatan Soal Syekh Cheikh Nerejui nasihatahkum Likai Nekon Mustakimina Al-Tariq 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 Apa yang terima kasih telah menonton? 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 Apa yang terima 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 menonton? yang terima menonton? yang terima menonton! dan menonton! dan menonton! dan menonton! dan menonton! dan menonton! 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 dan menonton! dan menonton! 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 berikan sentiasa! dengan��서! dengas! menonton! adaah! adalah dengan kita membaca kitab para al-ilm, kitab para ulama. Dan karena kitab atau para ulama, mereka telah menjelaskan bagaimana cara tuntunan Rasul Surah Sallallahu Alaihi Wasallam atau cara yang dilakukan oleh para sahabat, maka kita memahami apa yang kita baca dan kita mengamalkannya. Kemudian, diantara yang paling utama, diantara cara yang paling utama agar kita istiqamah, yaitu adalah dengan kita banyak membaca Al-Quran dan juga kita membaca Sunnah As-Suhiha, yaitu dengan kita berusaha untuk memahami maknanya, kita berusaha untuk mentadaburnya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian, diantara hal yang paling besar adalah dengan kita mengetahui bahasanya Rasul Surah Sallallahu Alaihi Wasallam atau keamanan dan keselamatan, itu tidaklah diperoleh, melainkan dengan kita itibak kepada Rasul Surah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita dapat memperoleh keamanan dan keselamatan, melainkan dengan kita mengikuti Rasul Surah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebagian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Anujumu amanatul nissama, bintang-bintang adalah keamanan bagi langit. Apabila bintang-bintang itu pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan bagi langit. Dan aku adalah keamanan bagi para sahabatku. Apabila aku telah pergi, maka akan datang kepada sahabatku apa yang telah dijanjikan. Dan para sahabatku adalah keamanan bagi umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang apa yang dijanjikan bagi umatku. Maka, ini menunjukkan kepada kita sekalian, bahwasannya dengan kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para sahabatnya maka inilah jalan kita menuju keamanan agar kita bisa merasa atau mendapatkan keamanan dan keselamatan maka tidak ada jalan melainkan dengan itiba mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka marilah kita bersemangat untuk mengikuti atau beritiba kepada Rasul dan para sahabatnya dan juga diantara cara yang lain adalah dengan kita mendengarkan kaset-kaset rekaman muhabbarah ceramah para ulama yang kita telah kenal keilmuannya dan kita kenal manhajnya mereka lurus di atas manhaj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ketika kita melakukannya, maka seakan-akan kita berada di majlis mereka dan kita mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan juga sebagai inti dari semuanya agar kita istiqamah adalah kita mengikhlaskan niat kita dan kita senantiasa luju, yaitu kita berlari kepada, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya, Assalamualaikum 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 bagaimana kita mengutuhi buasanya kita diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari saudara Adam di Bali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sallallahu alaihi wa sallam ولمن يسيرون على سنة النبي Sallallahu alaihi wa sallam والحرص على العمل الصالح والطاعات وعلى البعد عن المعاصي والمحرمات فإذا فعل العبد هذا فإنه يكون ممن سار في طريق الرضا ومن سار مخلصا يصل إن شاء الله عز وجل سيحىوهر فإن رضا الله رضا الله رضا الله رضا الله إشتركوا سنة النبي يapon ketaatan, yaitu kita berjalan di jalannya orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara orang-orang yang utama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terutama adalah para nabi lalu para sahabat dan jalannya agar kita mengetahui ridu Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala kita mencintai tawhid kita mencintai ahli tawhid yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengan kita kita mengikuti Rasul dengan cinta yang benar cinta yang jujur kepada Rasul kita mencintai Rasul dan sunnah-sunnahnya dan mencintai orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan juga yaitu dengan kita bersemangat berjuang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersemangat untuk melaksanakan ketatan-kebatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berjuang untuk menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah jawaban dari Syekh kemudian pertanyaan selanjutnya soal Syekh Kharjal Mawdu beliau mengatakan saya ingin bertanya dua tema suami istri boleh bersentuhan tidak kalau selesai mengambil terima kasih telah mencintai 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 telah mencintai Saya menjelaskan bahwasannya dalam masalah seorang suami menit wanisnya atau seorang laki-laki menit wanita maka hal ini adalah terdapat perbedaan-perbedaan di antara pulama apakah membatalkan wudhu atau tidak dan parolah menjelaskan bahwasannya sentuhan itu ada bermacam-macam ada yang pertama adalah sentuhan yang tidak menyebabkan atau sentuhan yang menyebabkan keluarnya madhi sentuhan yang menyebabkan keluarnya madhi maka ini adalah membatalkan wudhu ada pun yang kedua yaitu sentuhan dengan syahwat tapi tidak keluar dari laki atau suami suatu pun maka ini adalah di antara atau pendapat ulama yang benar adalah tidak membatalkan wudhu ada pun sentuhan tanpa syahwat atau dikenal dengan masurrahma atau sentuhan kasih sayang maka ini adalah tidak membatalkan wudhu ada pun mula masa yang disubkan di dalam ayat Al-Quran maka di antara pendapat ulama yang menurut saya ada lebih benar adalah yaitu hubungan suami-istri dan bukan sentuhan tangan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya soal ya atau saya bacakan dulu ya jika seorang laki sudah mendidik istri dan anak-anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan benar tapi di antara mereka ada yang tidak taat apakah dia bagaimana dengan dirinya jika seorang laki-laki sudah mendidik istri dan anak-anak perempuannya saudara perempuannya tapi di antara mereka ada yang tidak taat soal ya soalnya shaykh in kana rajul qad rabba azawjah qad alam azawjah wal al albanat wal akhwat bitaklimin sahihin walakin min hunna man ini lam tutiwata'asi fahal alihi shaykh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah